Saya Indrawati, umur 29 tahun. Anak satu, kelas 1 SD. Dia 16 tahun. 16 tahun pas kelas 3 MTS, itu nikah. Saya langsung nangis tuh, langsung nangis. Saya langsung nangis waktu itu, karena kan saya masih sekolah. Kemudian saya mikirin orang tua. Di sekolah juga cukup berprestasi, gitu. Malu sama teman-teman, malu sama semuanya dah pokoknya. Saya bilang saya nggak mau, saya nggak bilang nggak mau. Pokoknya saya nggak mau, tetap hantarin saya ke pondok, gitu. Tapi keluarga aja ini kekeh. Kekeh, gitu, pokoknya harus nikah. Terus di sini orang tuanya, orang tua, betul-betul bapak mertua itu sebagai tokoh di sini kan, yang dituakan, gitu. Jadi apapun keputusannya itu dihargai sama masyarakat. Gitu, kalau udah anaknya nikah, ya nikah semua harus terima, gitu. Terus sehari-harinya itu yang bikin saya paling sedih banget. Ini kan rumah pinggir jalan. Terus saya ngeliat anak-anak seumuran saya itu berangkat sekolah, lalu lalang pulang pergi, gitu kan. Setiap saya beres-beres, nyapu. Saya lihat teman-teman selesai nyapu. Udah ke kamar saya nangis, gitu. Sebelum masuk di Gema Alam, kegiatan sehari-hari itu cuman pergi ke sawah, karena kan bapak petani tembakau dulu. Saya hadir di pelatihan itu, kita pelatihan selama dua atau tiga hari kayaknya. Nggak pernah ngomong sama sekali, kecuali perkenalan. Dari sana kalau ada undangan, saya mulai ikut menghadiri. Kemudian kita mulai dikenal dari pemerintah desa. Sama konsursium Adara, kita belajar tentang kepemimpinan perempuan. Tidak harus punya jabatan di desa, tidak harus menjadi setap, tidak harus punya jabatan di tempat perusahaan. Itu bukan kepemimpinan yang diajarkan, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa memimpin diri kita sendiri, memimpin keluarga kita, memimpin anak-anak kita, bagaimana ketika kita punya keinginan dan ketika kita mau mengambil keputusan itu, kita berani begitu untuk menyuarakan. Itu sih yang di... Keinginan untuk melanjutkan pendidikan itu tidak bisa redup. Pada suatu hari, saya coba memberanikan diri untuk nganya ke suami. Cuma satu-satunya keinginan saya tidak bisa saya rubah, tidak bisa saya hilangkan itu. saya ingin lanjut kuliah. Pokoknya, saya ingin di hidup saya ini sudah terlalu banyak yang terkuras, dari SMP, SMA-nya itu. Nah, sekarang mumpung masih ada kesempatan, saya ingin melewati proses bagaimana sih orang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Kebetulan, Alhamdulillah, dia juga men-support kuliahlah sekarang. Gemala, waktu itu sekarang yang tergabung menjadi konstitusi Madara, dia ada pelatihan untuk laki-laki baru. Terkait kepemimpinan juga, di dalam kepemimpinan itu juga bagaimana dia bisa menghargai dan mengangkat kodrak perempuan ini yang diberikan kesempatan yang selama ini, apa namanya, awal-awalnya dia malu gitu kan, malu untuk merapkan. Tapi sekarang, seiring berjalannya waktu, ternyata pembagian peran di dalam ranah domestik itu bukannya laki-laki sama perempuan itu kalah menang. Tapi semakin kita bekerja sama, kok kita semakin bahagia? Itu sih yang dirasakan. Yang paling tabu di sini itu membersihkan halaman, membersihkan, menyapu halaman rumah oleh pihak laki-laki itu paling tabu, paling tidak boleh. Keseimbangan peran antara laki-laki dan perempuan ini itu yang diterapkan sama suami, tidak lagi dia malu menyapu halaman rumah, kemudian dia mengistimewakan anak perempuannya. Apalagi di sini kalau anak perempuan itu kalau dia pergi kemana-mana itu pergi ikut zikiran sama orang tuanya itu paling enggak di ini sama masyarakat. Tapi itu yang diterapkan sama suami, dia tidak malu untuk mengajak anak perempuannya. Kemudian kita berbagi peran dalam ranah domestik. Ini untuk pengetahuan anak-anak saya ke depan dan bagaimana saya menceritakan kondisi ini kepada keponak-keponakan saya masih kecil gitu kan. Kepada saudara-saudara saya yang sudah memiliki anak yang lebih besar dari saya, yang memiliki anak laki-laki dan perempuan, dia tidak lagi menerapkan hal yang seperti itu gitu. Makanya itu yang memaju saya untuk ingin terus belajar terkait gender ini.